Intro Akuisisi Chelsea oleh konsorsium yang dipimpin miliarder Amerika, Todd Boehly, sudah diberi lampu hijau oleh Premier League. Dengan ini, kepemilikan Roman Abramovich atas Chelsea yang sudah berusia 19 tahun itu semakin mendekati akhir. Investasi total bakal memakan biaya 4,25 miliar pound, dengan nilai penjualan sebesar 2,5 miliar pound, plus kesepakatan untuk menyuntikkan investasi senilai 1,75 pound untuk Chelsea selama 10 tahun ke depan. Kesepakatan pembelian ini diteken 2 pekan yang lalu dan sudah melalui uji pemilik dan direktur Premier League, dengan pihak pemerintah Inggris bakal memfasilitasi transaksi finansialnya. Boehly adalah pemilik bersama atau co-owner klub Major League Baseball, Los Angeles Dodgers, dan investor minoritas di tim NBA, LA Lakers. Dia pernah berusaha membeli Chelsea pada 2019 dengan harga 2,2 miliar pound tetapi ditolak. Dia sudah menyatakan ketertarikannya membeli sebuah klub Liga Primer secara publik dan bakal menjadi wajah dari akuisisi ini. Boehly diharapkan bakal mengisi satu kursi di Dewan Chelsea dan mengisi peran penasihat meski cuma memegang saham minoritas. Sebagai langkah awal, Tuhel bakal meminta back sentral baru dan kubu Boehly berniat memperpanjang kontrak pemain-pemain kunci termasuk Mason Mount dan Rhys James. Terima kasih telah menonton!